Intro Obsesi uncing besar dalam usaha kadang membuat sebagian orang berpikir tak logis Alih-alih menggunakan cara-cara normal untuk merauk laba ada sebagian orang yang memakai cara khusus entah memakai pesugian sampai menggunakan jasa jin penglaris Jin penglaris sudah punya nama di masyarakat sebagai alternatif untuk menghasilkan keuntungan yang benar-benar gila Jin penglaris ini biasanya memiliki kaitan yang erat dengan usaha kuliner Tak bermaksud menuduh tapi kalau kata orang-orang tempat makan yang ramai itu kadang memakai jasa jin penglaris apalagi kalau ramainya seolah sangat tidak wajar dan berlebihan ada cara untuk mengindikasikan jika sebuah tempat usaha itu punya jin penglaris atau tidak mulai dari rasa sampai kejanggalan-kejanggalan lainnya simak ulasannya berikut ketika dimakan di rumah rasanya biasa tugas jin penglaris adalah menjaga tempat usaha tuanya tak hanya dari gangguan tapi juga soal rasa jin penglaris bertugas membuat makanan-makanan disajikan rasanya mengguna selera meskipun rasa yang enak ini sebenarnya imajiner mungkin kalian pernah mendapati sebuah pengalaman macam ini jadi ketika makan di sebuah tempat mereka menyajikan makanan yang sangat enak tapi begitu dibungkus dan dimakan di rumah rasanya jadi sangat biasa bahkan jendrung tidak enak dan cepat basi nah yang macam begini biasanya terindikasi usaha tersebut menyewa jin penglaris setelah berdoa rasanya berubah mungkin kalian pernah mengalami hal ini jadi saat makan di satu tempat rasanya benar-benar enak lalu seterus kemudian setelah berdoa rasanya pun jadi berbalik 180 derajat rasanya tak lagi seenak sebelumnya ini juga harus duas padai sebagai indikasi sebuah tempat itu memasang jin penglaris kita diajarkan sejak kecil untuk selalu berdoa saat sebelum makan alasannya salah satunya agar makanan yang akan kita santap terhindar dari pengaruh-pengaruh seperti ini tempat cuci piring biasanya sangat jauh konon katanya tempat yang diduga memakai jasa jin penglaris biasanya punya satu tempat yang terpisah dari bangunan utama biasanya tempat tersebut dipakai untuk cuci piring memang tak terkesan mencurigakan tapi ini diketahui sebagai cara agar jin penglaris bisa bekerja dengan baik jin kadang tak suka dengan tempat yang dipenuhi banyak orang jadi mereka butuh ruangan khusus nah konon menurut banyak orang di tempat cuci piring inilah jin bekerja menjelati semua piring-piring yang ada diketahui hal ini dimaksudkan agar makanan jadi makin enak dan lezat meskipun bisa jadi indikasi tak semua tempat makan yang tempat cuci piringnya jauh lekat dengan jin penglaris ruang khusus yang tak boleh dibuka tempat makan yang memakai jasa jin penglaris biasanya memiliki satu tempat khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun dengan alasan apapun pasalnya tempat ini biasanya bakal dipakai sejenut tinggal atau mungkin sebagai ruang bagi siumpunya melakukan jampi-jampi jadi coba perhatikan sebuah tempat makan yang punya ruangan macam ini kemungkinan mereka memakai jasa jin penglaris tapi biasanya cukup susah untuk menemui tempat semacam ini pasalnya letaknya sendiri memang sedang jadi bikin khusus agar tidak menimbulkan keterigaan memang susah dipercaya tapi yang seperti ini sudah jadi fenomena sejak lama tapi pada akhirnya mau percaya atau tidak semua itu kembali ke masing-masing orang namun satu hal yang perlu diingat adalah yakinlah kalau hal yang gaib itu ada bahkan dalam Islam percaya akan hal gaib adalah salah satu bukti keimanan terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda